Intro Berbicara mendidik anak saya itu berjumpa dengan beberapa teman Waduh pak anak saya ini dia itu kreatif sekali Dia itu pandai animasi Cuma di kamar terus malunya itu loh Gak pernah bergaul Saya sudah bilang sama anak saya Tuh ikut adik kamu main sepak bola sana biar temannya banyak Wah anak saya pak itu dia ahli desainer pak Dia interiornya bagus banget Dia yang satu lagi berkata kalau dia ini pak Waduh lukisannya hebat Yang lain lagi berkata dia ini Waduh pak anak saya itu punya seni itu teliti sekali Dia bisa bikin manga bisa bikin begini Cuma satu aja nih pak nih Malunya ini loh dia tuh gak bisa bergaul Saya sudah bilang tuh ikut adik kamu pergi ke klub sana Saya sudah kasih tahu ikut teman-teman mancing sana biar punya teman Waduh tapi gak berubah Nah saya kasih tahu ya Itu ilmunya salah Ilmu nasihatnya salah Didiknya salah Karena itu kita akan belajar Inspirasi mengenai yang satu ini Bagaimana menangani anak-anak pemalu Ada tips dari Lynn Scoresby Dia pakar keluarga dari family.com Menulis artikel You can influence your child to overcome sinis Anda bisa mempengaruhi anak mengurangi atau menangani rasa malunya Nah kalau dia tipe pemalu Kenapa sih dia malu? Karena dia minder Jadi supaya gak minder Maka pujilah Lebih banyak memuji Sisi-sisi yang dia baik Seperti tadi Waduh kamu hebat sekali Nah animasi kamu nih bagus banget Wah mungkin dia berkata Tapi gak sehebat ini Nah itu kan udah kelas dunia Tapi kamu punya potensi untuk seperti itu Wah gambar kamu luar biasa Wih kamu nih laki-laki pintar masak Hebat loh nak nanti bisa punya restoran ya Jangan dimarahi Wih laki-laki cupak ya Suka di dapur Waduh Anda puji keunikan dia Anda puji secara luar biasa Sungguh-sungguh Kalau perlu dikasih Apa ya Impian Wah kamu nanti bisa begini Bisa begini Nah gambar dirinya Percaya dirinya akan muncul Lalu dorong dia bergaul Bukan dengan adiknya yang main bola Kakaknya yang Wah ikut klub ini Wah sepupunya mancing Itu bukan dunianya Nanti dia disana Kayak orang asing Ngomong gak nyambung Jadi temukan dia Ajak dia bergaul dengan sesama yang bakatnya Waduh ada klub animasi loh Kamu di Facebook ikut klub ini Ikut kelompok ini Nanti temudarat Wah akhirnya dia bergaul Dia sesama Yang sesama bakat Ya itu orang Orang itu mudah Karena kalau Satu tipe Satu bakat Satu minat Itu akan lebih memahami Saling mengerti satu dengan yang lain Lalu mereka akan bicara asik Kenapa Berbicara mengenai dunianya Sampai detail Sampai dalam Wah kita gak ngerti Tapi Lah kok ternyata dia Pandai bergaul Ya dulu salah komunal Salah nasihat gitu ya Sukanya Seni Animasi Suruh adiknya main bola Ngambar bola Iya gitu ya Di sana dia Depresi malah sendirian Tertekan Wah apalagi Diledek lagi Wah main salah lagi Wah udah Makin malu dia Jadi Ada caranya Bagaimana Menangani Anak-anak pemalu ini Menjadi tidak pemalu lagi Kalau ditemukan Komunal yang tepat Kalau anak-anak Yang berjiwa seni Mereka berkumpul bersama Itu Persahabatan jadi mudah Wah tapi bak Nanti kalau mereka bertemu kan tambah nyentrik Nanti pakainya aneh-aneh Gondrong lagi Jangan takut ya Banyak sekarang seniman Pakai dasi Necis Rapi Kita kira Dia manajer Abang atau apa Seandainya dia Berpenampilan seperti itu pun Tok itu bukan sebuah dosa Yang penting apa Yang penting dia bersahabat dulu Punya teman Sekali dia punya teman Punya sahabat Dia akan menikmati Oh indahnya persahabatan Rasanya bersahabat itu enak Dan dia akan mudah Untuk sahabat berikutnya Kenyataan para pemalu Adalah orang yang lembut Perasaannya Maka biasanya Sekali mereka punya sahabat Sahabatnya itu awet Karena awet Dia sudah punya sahabat Tidak pemalu lagi Dia menemukan komunalnya Jadi Mari kita Lebih bijaksana Menyingkapi Anak-anak pemalu Sehingga dia tumbuh Sebagai orang yang Pandai bergaul Dan justru Akhirnya Akan lebih sukses Daripada Ditangani dengan Cara yang salah Orang tua yang bijak Melahirkan Anak-anak yang Luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya